Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berima Dajjal Mendengar namanya saja Sudah membuat bulu kuduk kita merinding Apalagi jika harus berhadapan dengannya Kisah-kisah Dajjal dalam Al-Quran Membuat kita berupaya untuk sebisa mungkin menghindarinya Namun apa jadinya Jika seseorang justru menemui Dajjal Bahkan susok tersebut tiba-tiba memeluk Islam Setelah pertemuannya dengan Dajjal Apa yang terjadi pada pertemuan tersebut? Dan siapakah sosok yang menemui Dajjal? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Dimana ada Dajjal Disitu ada kiamat Begitulah gambaran Al-Quran tentang bagaimana kehidupan di dunia ini akan berakhir Munculnya Dajjal di bumi adalah salah satu penanda Jika episode hari kiamat yang selalu menghantui umat manusia Akan segera tiba Sebab Dajjal tak sendiri Fitnah-fitnahnya akan mengelabui kita Sehingga kita terpedaya olehnya Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan Hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal Hadis Riwayat Muslim Dajjal berarti Dajjala atau menutupi sesuatu Kenapa menutupi? Menurut kamu selesan al-Arab Dajjal memiliki hobi untuk menutupi kebenaran dengan kepalsuan-kepalsuan Dia juga akan menutupi manusia dengan kekafiran Selain berperangai buruk Penampakan Dajjal pun sungguh menakutkan Dia digambarkan sebagai sosok dengan rambut keriting Serta mata yang buta Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting Matanya buta sebelah kanan Aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzzah bin Qadhan Barang siapa di antara kalian menjumpainya Maka bacakanlah kepadanya permulaan surah Al-Kahfi Sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak Al dia merosak ke kanan dan ke kiri Wahai hamba-hamba Allah Teguhkanlah pendirian kalian Hadis Riwayat Muslim Fisik dan perangai yang buruk Serta macam-macam fitnahnya Sudah tentu membuat umat manusia Enggan menemuinya Apalagi berbicara dengan Dajjal Namun salah satu sahabat Rasul Pernah bertemu langsung dengan Dajjal Yang membuat Rasul dan sahabat lain pun dilanda kepanikan Kisah ini Tercantum dalam kitab Al-Fitan wa Asyirat al-Sa'ah Sesok tersebut bernama Tamim Ad-Dari Yang merupakan warga Nasrani Palestina Dan saat melakukan perjalanan menuju Jazirah Arab Takdir pun mempertemukannya dengan musuh umat Islam di seluruh dunia Dajjal Setelah urusannya selesai di Jazirah Arab Tamim pun pulang ke rumahnya Namun sepulangnya ke rumah Tamim Ad-Dari melakukan sebuah gebrakan besar dalam hidupnya Dia tiba-tiba melakukan hijrah ke Madinah Dan masuk Islam Masya Allah Setelah menetap di Madinah Dia menceritakan kejadian yang dialaminya Kepada Rasulullah SAW Mendapat kabar tersebut Rasul lantas mengumpulkan para sahabat Dan menyampaikan kisah Tamim kepada mereka Dalam penuturan Rasul Beliau menjelaskan Jika pada suatu hari Tamim menaiki kapal laut Bersama 30 orang dari kabilah Lakam dan Jutza Selama satu bulan lamanya Mereka terombang ambing di atas gelombang lautan Sampai akhirnya Mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan Menjelang matahari terbenam Mereka duduk tak jauh dari kapal Beberapa waktu kemudian Mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat Saking lebat bulunya hewan tersebut Mereka tidak tahu Mana kubul dan mana duburnya Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi Celakalah hewan apa engkau Anehnya Hewan itu bisa menjawab Aku adalah Aljasasa Mereka kembali bertanya Apa itu hewan Aljasasa? Si hewan berkata Wahai kaum Pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja Sebab dia sangat merindukan kabar kalian Hewan tersebut lalu menyebut seorang laki-laki kepada Tamim Dan teman-temannya Tamim pun merasa takut Khawatir jika hewan yang berada di depan matanya adalah setan Hanya saja Rasa penasaran terus menghantui mereka Dan benar saja Saat mempasok ke gereja Hadirlah sosok manusia terbesar yang tak pernah mereka lihat sebelumnya Hewan itu diikat dengan kuat Kedua tangannya juga disimpan di tengkuknya Sontak Tamim bertanya Aduh, celakalah Siapa kamu? Manusia raksasa itu menjawab Kalian sudah bisa mengetahui kabarku sekarang Sampaikan kepadaku siapa kalian Rombongan Tamim adari lalu menjawab Kami semua adalah orang Arab Kami berlayar dengan sebuah kapal Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang Kami pun terombang ambing selama satu bulan Sampai akhirnya Kami berlabuh di pulau mu ini Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya Dan ia meminta untuk kesini menemuimu Sebab tuturnya Kau begitu merindukan kabar kami Sehingga kami pun segera menemuimu Ada banyak hal Yang manusia raksasa itu tanyakan Tentang kurma yang masih berbuah Tentang danau At-Tabariyah Dan airnya Tentang sumur Zugar Dan tentang aktivitas warga yang masih bercocok tanam Dengan air sumur tersebut Semuanya ditanyakan Manusia raksasa dalam gereja itu pun melanjutkan Pada pertanyaan yang lebih spesifik Yang menanyakan tentang nabi orang-orang Arab Apa yang telah ia lakukan? Apakah nabi itu lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah? Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Kami menyampaikan jika sang nabi memang telah muncul di tengah masyarakat Dan justru dihormati oleh kalangan Arab Selama kemudian Manusia tersebut membongkar identitasnya Sesungguhnya Aku ini Almasidajal Aku hampir saja diizinkan keluar Setelah keluar Aku akan berjalan di muka bumi Tidaklah aku biarkan satu kampung pun Kecuali akan aku singgahi Dalam empat puluh hari Selain kota Mbeka dan Madinah Keduanya diharamkan kepada aku Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya Atau masuk ke dalam salah satunya Aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya Yang siap dihunuskan untuk menghalangiku Setiap jalan bukit yang ada di kota itu Akan ada malaikat yang menjaganya Dajjal menjadi ancaman Amun ternyata Ada beberapa tempat Dimana Dajjal tak bisa menjangkaunya Kedua tempat suci tersebut Adalah Maka Al-Mukarramah Dan Madinah Al-Munawarah Tempat ini akan dijaga Langsung oleh para malaikat Allah Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Tidak ada suatu negeri pun Melainkan akan diinjak oleh Dajjal Kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak Tidak ada suatu lorong pun Dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu Melainkan disitu ada para malaikat Yang berbaris rapat untuk melindunginya Kemudian Dajjal itu turunlah Di suatu tanah yang berpasir Lalu kota Madinah bergoncanglah Sebanyak tiga goncangan Dari goncangan-goncangan itu Allah mengeluarkan setiap orang kafir Dan menafik dari Mekah dan Madinah Hadis riwayat muslim Selain itu Islam pun menganjurkan umatnya Untuk bercocok tanam Menurut riwayat Bukhari Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad Jika engkau mendengar kabar Bahwa Dajjal telah muncul Sedangkan engkau sedang menanam tanaman Di suatu lembah Maka janganlah engkau Terburu-buru membereskannya Karena sesungguhnya Masih ada kehidupan Bagi manusia setelah masa itu Aktivitas ini Sangat dicintai Nabi Alasannya Dengan bertaini Maka kita bisa menikmati Hasil tangan sendiri Selanjutnya Dalam menghindarkan diri Dari fitnah Dajjal Sebagai umat muslim Kita dianjurkan Membaca 10 ayat pertama Surah Al-Kahfi Sebagaimana hadis Dari Etnohibah Fitnah Dajjal sangat berbahaya Sebab akan pindah Dari suatu tempat Ketempat lain Akan ada peristiwa Dimana benda mati Dan hewan Akan patuh Kepada Dajjal Yang membuatnya Semakin congkak Atau pemuda-pemuda Yang mati Di tangan Dajjal Untuk memperlihatkan Kekuatannya Sebelum itu terjadi Marilah kita Membentengi diri Dengan bacaan Al-Quran Dan keimanan yang kuat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Serta selawat Kepada Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Di hari Jumat Sahabat beriman Sudahkah kamu membaca Surah Al-Kahfi Dan salawat hari ini Allahu alam bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton